DPC PSI Kecamatan Medan Belawan lagi-lagi mengadakan kegiatan perlombaan. Kali ini DPC PSI Futsal Cup 1 Bagandeli Kecamatan Medan Belawan yang dikomandoi oleh Ketua PAC PSI Bagandeli Junedi Butar-Butar. DPC PSI Kecamatan Belawan berkomitmen akan upayakan terus untuk membina anak muda di Kecamatan Medan Belawan sebagai generasi bangsa dalam melakukan hal-hal positif dan menggalik potensi masing-masing untuk menjadi berguna bagi bangsa ini. Beberapa perlombaan telah dilakukan seperti lomba patok lele, lomba membuat konten video, dan pertandingan futsal yang diadakan di jalan baru depan logistik Bagandeli Belawan. Masyarakat terkhusus anak muda sangat antusias atas pertandingan futsal yang akan diadakan oleh DPC PSI Belawan dan mereka berharap agar pertandingan-pertandingan seperti ini terus dikiatkan. Pertandingan selesai tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan DPC PSI Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus silain mengatakan selamat buat pemenang semoga makna kemerdekaan dapat kita rasakan bersama. Ya, malam ini adalah akhir dari puncak kegiatan DPC PSI Kecamatan Medan Belawan dalam rangka menyambut dan menyemurahkan Pemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi malam ini kita ada di sini saya, Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan, dinampingi dengan Ketua-Ketua PAC Kecamatan Medan Belawan dan juga Sekjen dari DPC PSI Kecamatan Medan Belawan. Dan kita di sini menyerahkan hadiah bagi para pemenang-pemenang yang mengikuti perlombaan yang telah kita buat. Yang pertama tadi kita menyerahkan hadiah juara 1 dan juara 2 untuk pertandingan PSI Pusat Kamp 1. Selanjutnya kita menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang ikut kontribusi dalam membuat konten video menyemurahkan hut RI ke-76. Dari Belawan Sumatera Utara, Persaransi Turus melaporkan. Terima kasih telah menonton!